Melihat potensi yang banyak sekali, waktu kita sampaikan bahwa akan ada di Mandarika ini antusias. Kita sedang bekerja dengan kembali di Asia Talent Cup, ada beberapa dari mereka, dan di masa depan akan ada lebih banyak. Yang salah satu proyek utama kita adalah untuk memiliki penggunaan dari kami. Ya, kawasan de Mandarika bakal menjadi tuan rumah empat event nasional hingga internasional pada kuartal kedua ini hingga November mendatang. Dimulai kejuaraan nasional, Adventure Offroad 2022 yang digelar pada 14 Mei hingga 15 Mei, serta Mandarika Trick Day pada 21 sampai 22 Mei mendatang yang bakal diikuti pembalap dan penggemar motorsport nasional. Ditambah dua event berskala internasional, di mana kawasan de Mandarika telah masuk dalam dua kalender event berskala internasional yakni Fanatic GT World Challenge Asia 2022 yang bakal digelar 21 sampai 23 Oktober 2022. Kemudian, event FEM Motul Superbike World Championship pada 11 sampai 13 November 2022. WSBK tahun ini merupakan gelaran kedua setelah tahun 2021 lalu berlangsung di sirkuit internasional Mandarika. Ungkap Managing Direktur De Mandarika Bram Subiandoro, Jumat 13 Mei 2022. Kejurnal Adventure Offroad 2022 akan berlangsung di area Bukit Pogem, De Mandarika dan diikuti oleh 57 pembalap offroad nasional. Event offroad ini diperakarsai oleh Ikatan Motor Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Nombok Tengah serta ITDC. We are working hard and we are working hard and we are working hard to the World Championship right now. But we hope for the future and especially with this Grand Prix Mandarika, we will be more Indonesian, we are able to be blessed in the World Championship. UNB ada kasihan dalam Cup, kita akan sampaikan nanti. Sedangkan Mandarika Track Day akan berlangsung di Pertamina Mandarika Sirkuit yang terdiri dari 3 CC, yakni Track Day, Drift Show, dan Coach Drift. Event ini dibuka untuk umum dengan kuota tertentu untuk mengendarai kendaraannya di lintasan sirkuit. Ada pun sejumlah kategori pihak drive yang bisa mendaftar yakni memiliki kendaraan roda 2, di bawah 200 CC dan di atas 200 CC, mobil balap, mobil driveting, mobil driveting pro, mobil harian, dan komunikasi mobil driveting Mataram. Pertamina Mandarika Sirkuit direncanakan menjadi venue Fanatic GT World Challenge Asia 2022, yang dijadwalkan berlangsung setelah balapan di Okayama International di Jepang. Di samping itu, tahun ini akan menjadi kali kedua Pertamina Mandarika Sirkuit untuk hosting event WSBK. Kedua event balap internasional ini akan dikelola oleh Mandarika Grand Peak Association, bagian dari ITDC yang khusus menangani penyelenggaraan balap di Pertamina Mandarika Sirkuit. Bertambah banyaknya event otomotif nasional dan internasional yang direncanakan berlangsung di kawasan The Mandarika, menunjukkan semakin dikenalnya kawasan pariwisata yang kami kelola ini di dalam maupun luar negeri, sebut Bram. Hal ini sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan The Mandarika. Sebagai the next destination berkelas dunia, dengan konsep sport tourist, terlebih pemerintah telah menjadikan kawasan The Mandarika sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, yang akan memberikan multiplayer efek bagi masyarakat dan daerah. Dari studi yang kami lakukan pada event MotoGP kemarin, tercatat perputaran uang yang terjadi mencapai lebih dari Rp690 miliar didapatkan dari pengeluaran wisatawan pada penyewaan akomodasi. Dan transportasi lokal, pembelian merchandise, pembelian makanan dan minuman, dan lain-lain. Imbuhnya, pihaknya pun optimis dengan meningkatnya jumlah event otomotif dan olahraga ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk Pulau Lombok serta Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!